Bersada FM Radiovisual akan hadir sesaat lagi Beda dari yang biasa Kita sajikan untuk Anda dalam Kabar Lantas Kabar Lantas Informasi harus lalu lintas Halo Assalamualaikum Wr. Wb Rekan Abdillah Wah ada yang jatuh Alhamdulillah Saking semangatnya ini Alhamdulillah semangat juga seperti yang di studio Ketularan semangatnya Mas Abdillah ini Bukan, kita yang ketularan Kabar bagaimana hari ini Rekan Abdillah Alhamdulillah baik, sehat, semangat Baik, sehat, semangat Hati-hati ya itu posisi dekat sekali dengan jalan Tidak usah terlalu mundur Sudah nyaman gini aja ya Banyak sekali kendaraan besar lewat Sekarang posisi dimana Rekan Abdillah? Ya Posisi saya ini tempat di seberang ya Di seberang jalur penyelamat Jadi kalau jalannya adalah jalan Sindoro-Sumbing ya Oh Sindoro-Sumbing Jalan Sindoro-Sumbing Kilometer 10 Atau tadi juga Dinamakan jalan Raya Parakan Karena ini menuju ke arah Parakan, Magelang, Jogja dan Semarang juga Parakan, Magelang, Jogja, Semarang Ya Ponosobo Iya Jadi ini jalur alternatif atau bagaimana? Rekan Alhamdulillah ini adalah jalur utama ya Jalur utama atau jalan negara Yang menghubungkan kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah Melalui jalur tengah Baik, silahkan laporannya Monggo-monggo Ya Baik, saudaraku peninggal dimanapun Anda berada Yang hari ini kabar persedia akhir pekan Abdillah melaporkan untuk kabar lantar Dan saat ini Seperti yang sudah kita obrolkan tadi Dengan Rekan Alir Rahman Saya tepat berada di seberang jalur penyelamat Atau Tepatnya di Jalangan Desa Punggol Jasi Kesempatan Yang juga ini Kering disebut sebagai jalan Parakan Karena ini adalah menuju jalur Parakan Magelang atau Parakan Semarang Dan seterusnya menuju Selatan Timur maupun Utara Nah, saudaraku Bisa saya juga melaporkan bahwa saat ini Untuk cuaca Rekan Alir Rahman Ya Ya, untuk cuaca hari ini Agak mendung itu Ada sedikit mendung Ya, ada sedikit mendung betul Meskipun tadi sebenarnya sudah cerah ya Cerah kita-kita Tapi memang Tapi memang Suacana sering mendung-mendung gitu ya Ya Sering berubah-rubah Ya Dari cerah kemudian mendung Nanti bisa cerah lagi Bahkan sore hari Saat ini sering Turun geribis dan hujan Terima kasih Hmm Ya Suaca Cukup nyaman ya Untuk melakukan perjalanan Karena mendung juga Tidak terlalu tebal Sehingga tidak menghalangi Anda Untuk bertendara lebih nyaman Ya Juga tidak Tidak sulau dengan Sinar matahari Sudara pegunungnya Ya Saat ini Suacanya tidak Terlalu panas ya Ini Sedang-sedang saja Jadi Anda bisa nikmati dengan baik Nah untuk Jalan yang dimana Saya melaporkan Ini Kering juga dikatakan Sebagai jalur tengkorak Oh ini Mas saya tanya Kenapa ini jalur tengkorak itu Atau bagaimana Kenapa dikatakan Jalur tengkorak Apakah Rutenya yang Bagaimana Atau bagaimana itu Ya Untuk Jalur ini ya Bisa saya digambarkan Ini dari atas Ya Sebelah sana Ini Merupakan Satu Turunan yang Cukup kurang Jaraknya Cukup kurang 9 km Dari perbatasan Antara Kabupaten Wonosobo Dan Kabupaten Semangdung Mulai dari Dua gunung Antara Gunung Sindoro Dan Gunung Kuming Itu kemudian Ada jalur yang Agak merata Setelah itu Kemudian Turun ya Turunan tajam ini Sepanjang 9 km Dengan kontur Jalan pegunungan Yang tentu saja Berkelok-kelok Dan sering Sekali terjadi Kecelakaan Yang Sering juga Merenggut Perban Baik perban material Maupun perban jiwa Gitu ya Hati-hati sekali Harusnya lewat sini Ya benar sekali Belum lama ini Yang sering terjadi Adalah kasus-kasus Sremblong Kasus-kasus Sremblong Atau Mungkin ya Mungkin karena Pengendara yang Jarang Atau belum pernah Melewati jalur ini Sehingga kurang kontrol Meskipun di kanan-kiri Jalur itu Sudah ada banyak Peringatan Di antaranya adalah Pakai jiwi rendah Sekarang juga Atau Turunan pesnelung Sekarang juga Sekendaraan Anda Seklaikan kendaraan Anda Sekrema Anda Dan lain sebagainya Ini banyak sekali Peringatan-peringatan Atur rambu-rambu Yang Mengisaraskan Bahwa ini memang Jalur yang harus serius Ketika melewati Jalan ini Ya Sehari-hari memang Rutenya Ataupun Jalur ini Kalau ini kan Boleh dibilang Enggak lengang sih Tapi gimana ya Lancar banget Ini Sekarang Iya Untuk saat ini Bisa dikatakan Agak sedikit lengang Rekan Ali Rahman Juga Pendengar Dimanapun Anda Terus saat ini Agak sedikit lengang Karena memang Hari masih belum Terlalu siang Ya ini akhir pekan Di hari sabtu Biasanya akan padat Ketika di sore hari Sorenya Setelah pukul 2-3 Sore hari Jadi biasanya padat Bahkan terjadi kemacetan Di beberapa titik Di jalur ini Kenapa jam itu padat Pak? Iya Di Jam-jam sore hari Ini biasanya Karena ini Juga merupakan Jalur utama Sehingga Ya Sehingga lalu lintas Yang menuju Maupun keluar Dari Wonosobo Ini Sangat padat Begitu Ini jalur utama Yang menghubungkan Kalau Anda Dari arah Purwakan Kau pun baling Enggak Banjar negara Ingin menuju ke Semarang Yang paling cepat Adalah jalur ini Dan ini juga Dilalui Atau Dijadikan rute Untuk Antara kota Antara provinsi Baik dari Arah Jakarta Menuju ke Wonosobo Ataupun ke Surabaya Ke Tulu Ke Jumja Dan lain sebagainya Nah ini salah satu Di antara Kendaraan Yang melintas Ini bisa Antara kota Antara kota Yang menuju ke arah Surabaya Ini juga mengikuti Jalur ini Kalau akhir Pekan Ramainya Jam-jam berapa? Atau Sejam-jamnya Ramai Pak Akhir Pekan? Ya Untuk akhir Pekan Anda akan Menemui Atau Anda akan Merasakan Kepadatannya Ketika di Surabaya Karena memang Akhir Pekan itu Digunakan ya Untuk Perjalanan Baik Yang ingin pulang Ke daerahnya Masing-masing Maupun Menuju Menuju Keluar Dari Wonosobo Karena mungkin ada Beberapa Banyak juga ya Para perantau-perantau Yang ada di Wonosobo ini Baik yang mahasiswa Yang bersekolah Maupun Yang mencari Nafsah Mengambil Hadis Sabtu Untuk Mengunjungi Kanak Kejarahnya Di luar Dari Wonosobo ini Ataupun Juga Yang ingin Menikmati Destinasi Wisata Yang ada Di Wonosobo Dengan Akhir Samalan Dan Biasanya Kan kita Kita merasakan Kebandasan Kita melewati jalur ini, diantaranya jalur ini lebar, rata, halus gitu ya. Meskipun dengan ciri-ciri khas jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tapi untuk kualitas jalannya bagus, karena ini merupakan jalan negara. Ada beberapa titik memang yang saat ini sedang mengalami perbaikan, yaitu di kilometer 15, kalau dari tempat saya melaporkan. Di sana sedang ada perbaikan jembatan, sehingga jalur beberapa waktu yang lalu masih buka tutup, sehingga kurang lebih 3 km menjelang perbaikan jembatan itu akan ada kematian. Juga nanti akan Anda temui beberapa titik padat untuk masuk ke Tawam Sobos, setelah ini, setelah jalur penyelamat ini kurang lebihnya 1 atau 1,5 km, itu ada perempatan, perempatan Pasar Kerset. Nah, menuju ke arah Wonosobo ke barat, lalu ke timur menuju ke arah Purworejo. Nah, di situ Anda juga akan menemui titik kematian lagi. Nah, oleh sara nanya, sederaku, ketika Anda ingin lebih lancar lagi menuju ke Wonosobo, misalnya Anda dari Jogja, Anda bisa mengikuti jalur alternatif. Tidak menggunakan jalur, jalur yang sedang tepat saya melaporkan ini. Anda bisa mengikuti jalur alternatif, yaitu melalui Borobudur ya, kalau dari arah Purworejo, melalui Borobudur, kemudian Salaman, dan menjelang Purworejo, nanti ada pertigaan yang akan mengarahkan Anda ke Wonosobo. Juga, kalau Anda misalnya ingin menikmati ya, pemandangan yang lebih, ini ya, lebih khas pembunuhan lagi, ketika Anda dari arah Semarang, Magelang, dan sebagainya, Anda juga bisa melewati jalurnya ini. Jalur alternatif, selalu Jelumpit dan Sejajar. Tapi memang jalurnya luar biasa ya, beberapa rekan dari Persada FM, bahkan, sempat menuju ke arah Wanayasa, Banyar Negara, itu mengikuti jalur tambi itu rekan aliran. Oh, iya, iya, iya. Ya, memang di situ jalannya bisa dikatakan jalan setapak, tapi asik ya, karena ada tantangan yang kalau kita bisa sampai ke tempat kejuan dengan selamat itu, ada kepuasan tersendiri. Baik, terima kasih rekan abdillah, informasinya dan informasi lapangannya ya, cukup, cukup memberikan nafad bagi pendengar yang akan implementasi jalur Tangkorak ini. Ya, terima kasih, selamat bertugas kembali rekan abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Lantas Informasi Arus Lalu Lintas Rekan abdillah dari 105,5 Suara Kesemua FM Wonosobo sudah memberikan informasi terkait jalur Tangkorak di Wonosobo. Ya, dan kesempatan pagi hari ini ada banyak informasi yang tentunya bisa kita dengar, bisa juga kita saksikan, karena Radio Visual Persada FM juga live di Youtube dan Facebook di akun 102,2 Persada FM. Atau nanti Anda juga bisa menyaksikan kembali videonya, reportase kami dan wawancara kami di Youtube akun 102,2 Persada FM. Begitu ya. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe. 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 Jangan lupa untuk subscribe.